Setelah Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis yang menjadi salah satu janji kampanye dari calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Gibran hari ini. Menko Perekonomian Erlangga melihat langsung menu makan siang yang diberikan dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug Tanggerang hari ini. Dalam simulasi ini, para siswa dibinta untuk membawa tempat makan dari rumah, sementara itu makanan serta lauk pauk dibagikan ketika tiba waktu makan siang. Erlangga mengatakan simulasi makan siang gratis ini diniasiasi oleh pemerintah Kabupaten Tanggerang secara sukarela. Pemerintah Kabupaten Tanggerang mengusulkan melakukan simulasi makan siang gratis dengan anggaran dari program daerah yang sudah ada sebelumnya. Erlangga mengatakan melalui program ini pemerintah pusat berharap bisa mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan makan siang gratis yang menjadi program Prabowo Gibran. Ini Pak, kita makan. Di anggaran ini dari dinas. Pak Bupati. Nah ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Jadi kita belanja masalah. Jadi kalau kita lihat simulasi yang dilakukan Pak Bupati ini, kita ingin melihat bagaimana mekanismenya, bagaimana pebiayaannya, dan dari situ kita belajar untuk membuat kebijakan publik. Jurnalis Kompas TV, Brian Jabli, memperlihatkan menu simulasi makan siang gratis yang ditinjau Menko Perekonomian Erlangga Hartato di Tangerang pada seorang pedagang. Pedagang memperkirakan satu menu makan siang gratis yang terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur capcai, perkedel, dan pisang di Jakarta bisa menyentuh harga Rp30.000. Kalau kita melihatkan tadi, Mbak itu kira-kira menjual dengan harga berapa? Nasi ayam, nasi ayam Rp20.000. Apa tadi? Sayur capcai sama perkedel Rp5.000. Terus pisang Rp5.000. Jadi Rp30.000. Ini habis gak kalau seginik? Habis atau kebanyakan? Kebanyakan. Kebanyakan. Ini adalah salah satu menu makan siang gratis yang ditawarkan pemerintah kepada siswa SMP Negeri 2 Curug Tanggera. Ada empat menu pilihan yang disediakan pihak sekolah untuk para siswanya, yakni somai, gado-gado, nasi ayam sayur, dan nasi telur semur. Dalam satu contoh simulasi menu makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug Tanggerang dibanderol dengan harga Rp15.000, di mana setiap siswa akan mendapatkan nasi, ayam goreng tepung, perkedel tahu, sayur capcai, dan buah pisang. Program Makan Siang Gratis merupakan salah satu program kerja yang dijanjikan oleh calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Namun, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto tidak mempermasalahkan jika simulasi program Makan Siang Gratis dibahas saat ini, walaupun Prabowo dan Gibran belum ditetapkan sebagai pemenang pemilu oleh KPU. Erlangga bilang, simulasi Makan Siang Gratis ini merupakan inisiatif dari Bupati Tanggerang, bukan inisiatif pemerintah pusat. Melihat simulasi untuk makan dengan biaya Rp15.000, dan tadi sudah bisa dilihat di kelas-kelas, dan ini salah satu sekolah yang volunteer untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Sebenarnya di Sidang Harini belum membahas dalam program hasil, tapi kenapa hari ini? Ya namanya volunteer, bebas-bebas saja. Kalau namanya volunteer kan boleh. Nah ini paralel, ini kan kita tidak janjian. Pala Sekolah SMP Negeri 2 Curug Tanggerang bilang, anggaran Rp15.000 cukup untuk menyediakan menu makan siang gratis yang memenuhi standar gizi yang cukup untuk anak. Tapi dengan simulasi yang hari ini dengan harga kurang lebih seter Rp15.000, dan itu bervariasi, seperti yang tadi diperlihatkan itu satu jenis ya. Sebenarnya pada hari ini ada empat jenis makanan yang disediakan. Itu ada gado-gado, ada somai, ada nasi, dan semua kadar gijinya terpenuhi. Dengan harga Rp15.000 yang tadi disanangkan itu, kita sudah bisa mencukupi sebenarnya. Bagi siswa yang tadi diwawancara ketika di kelas, mereka sangat antusias. Karena makanan yang biasa mereka beli dengan harga Rp15.000 itu Rp6.000 cukup sedikit ya. Tapi dengan Rp15.000, kadar kalorinya ada, kadar proteinnya ada, kadar karbohidratnya ada, buahnya ada. Jadi sudah dengan harga Rp15.000 sudah tersukupi. Sebelum simulasi program makan siang gratis dilakukan, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju membeberkan jika program makan siang gratis juga sempat dibahas sekilas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sementara hari ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memantau langsung simulasi makan siang gratis di Tanggerang. Tim Liputan, Kompas TV